Terima kasih. 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 Pasti ada sedikit rasa, apa ya, namanya, pas begitu masuk, dek gitu, ada, ya Allah, gitu. Harusnya hari ini saya melangkah ke sini itu menggunakan dress yang luar biasa. Harusnya saya melangkahkan kaki saya masuk ke hotel ini dalam suasana yang berbeda, bukan yang seperti ini. Tapi Alhamdulillah Allah memberikan saya kekuatan dalam hati saya. Belum tentu saya ada posisi dia, saya bisa sekuat dia, gitu. Jadi kita selalu men-support dia supaya dia nggak bisa, apa sih, nggak ngerasa sedih lah, gitu. Pasti rasa sedih itu pasti ada, nggak mungkin enggak. Rihati Nuri mengganti resepsi dengan acara yang lain sangat bisa dirasakan. Kemegahan yang tersisa dari resepsi yang gagal itu masih bisa dirasakan. Dekorasi mewah atau deretan makanan khas Hotel Bintang 5 juga mengirim jejak penggahnya resepsi yang dirancang untuk pernikahan Nuri yang konon berbudget hingga 5 miliar rupiah. Dekorasi ini adalah dekorasi memang yang dipilih oleh Nuri dan Adam pada saat dipernikahannya. Tapi karena beralih, pada saat awal itu nuansanya lebih ke nuansa tradisional sebenarnya. Tradisional Sunda dan juga Melayu itu sangat melekat, gitu. Tapi karena ada down payment juga kepada dekorasi, kepada foto video, kepada hotel dan mawansa. Jadi memang kita memaksimalkan sekali apa yang sudah kita bayarkan. Kebedihan yang coba disembunyikan memang masih bisa dilacak jika Nuri sedang termenung. Tapi sepanjang di depan anak-anak yatim, ia memang sangat keras berusaha menunjukkan kegembiraan. Juga ketika tiba-tiba saja ia mendapat kejutan ulang tahun yang membuatnya berbinar. Happy birthday yang ini Nuri mau lidah. Saya tahu sih sebenarnya apa yang dirasain ya. Jadi kalau misalnya ketemu, terus berdua ngobrol, terus kadang-kadang pelukan, nangis-nangis dia gitu. Cuman di sini kan kita berhadapan sama anak-anak ya. Semua sih, semua menguatkan. Ada sahabat saya yang memang saat baru datang hari ini, dia baru datang dari luar negeri. Dia peluk saya erat banget tadi karena dia bilang, maaf saya gak ada di samping kamu saat berita itu sampai ke telinga kamu. Bagi saya, walaupun dia nangis dalam pelukan saya, tapi itu bikin saya lebih kuat lagi bahwa ya Allah tambah satu orang lagi yang sayang terhadap saya. Dan kasih sayang mereka itu yang bikin saya kuat, yang bikin saya bisa tegar gitu. Ironi hati Nuri terasa betul saat ia mengisi tanggal yang semestinya ia bersanding dengan Adam dalam sebuah resepsi mewah, namun menjadi acara yang lain. Namun Nuri berusaha keras untuk menyembunyikan kesedihannya. Tapi benarkah batalnya pernikahan Nuri dan Adam membuat keluarga besarnya kecewa? Mengapa pihak Adam pun tidak terlihat datang satupun perwakilan? Mungkinkah mereka memang sudah tidak berkomunikasi lagi? Jika Nuri berusaha menutupi kesedihannya, maka lain halnya dengan pihak keluarga besar Nuri dan para kerabat. Benarkah mereka kecewa karena merasa diabaikan oleh pihak keluarga Adam yang tidak hadir satupun? Lalu benarkah juga Adam sudah tidak lagi menjalin komunikasi dengan Nuri? Lantas bagaimana dengan nasib baju seragam, undangan, serta souvenir pernikahan mereka? Latar pan clásuk concerns Lari kaca yang kecayangan Jika Nuri dan Menorung Jika Nuri terkipita Jika Nuri berusaha Jika mencredi